Dengan next, ayo deh. Tak dipungkir ya, orang tua memang menjadi salah satu orang yang mengerti akan diri kita. Pasti, dan berikut ini akan ada bintang muda Aron Ashab dan juga sang bunda yang akan berbagi cerita tentang satu dengan yang lainnya. Bintang muda Aaron Ashab memang dikenal melalui aktingnya pada beberapa serial televisi. Namanya pun semakin dikenal melalui lagu-lagu lucu yang ia upload pada akun Youtube pribadinya. Di balik semua ini, ternyata ia dekat sekali dengan sang mama. Seperti apa ya kedekatan mereka? Karena anak bungsu, jadi anak paling deket sama saya. Apa aja, kalau habis acara apa-apa, semua cerita. Mau apa-apa dia cerita. Gimana mah? Gimana mah menurut mama? Mah inilah lagu-lagu mah. Lihat mah. Cerita, cerita. Semua terbuka. Anak saya empat-empatnya terbuka. Terutama Aroni. Karena kalau gak dirusuin mama, yaudah aku gak deketin. Jadi kan tadi mama wawancara lama kan? Gara-gara nungguin mama ngapain? Ngobrol dulu sama tamu-tamu. Jadi mama tuh memang paling the best kalau menyervis tamu gitu. Pasti semua dikasih apa segala macem spesial buat tamu. Jadi mama tuh, itu heboh. Itu mama banget sih. Kalau yang paling sering mama bilang ke aku itu, jangan emosional. Karena kadang-kadang kamu kan gak tau unsur zodiac atau siat. Tapi memang aku tuh orangnya kadang-kadang gak bisa mengontrol emosi. Kalau gak suka sama orang, langsung diluapkan. Mama bilang, harus ditahan. Di dunia ini gak boleh kayak gitu. Harus ada yang ditahan. Seolah-olah tahun ini saya kepengen hair on sukses. Dunia akhirat dan selamat dunia akhirat. Seolah mama sih udah gak perlu didoain. Udah perfect banget tuh. Maksud aku dalam artian aku ke mama gitu. Harusnya mama yang doain aku harus lebih baik lagi. Gak emosian. Terus gak telat. Harus tepat waktu. Sholat. Gak boleh ditinggalin. Wow, itu dia tadi. Aaron Asyap. Jadi bukan Aaron ya. Kemarin dia juga sempat protes tuh di sosial media. Jadi banyak yang manggil namanya dia tuh Aaron. Jadi sebenarnya bukan Aaron penyebutannya adalah Aaron Asyap. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Luar biasa karena memang dia kedekatan sama sang ibu tuh emang deket banget. Jadi gini. Si Aaron ini punya satu tato di sini. Punya tato yang lumayan besar sekali ukurannya gitu ya. Tapi karena sang ibu meminta. Akhirnya dengan ya sebagai anak yang baik dan juga menurut sama orang tuanya dihapus. Walaupun kita tahu bahwa proses untuk menghilangkan tato dengan laser itu. Gak mudah ya. Gak mudah itu harus berapa kali dan cukup sakit kan kena laser itu. Tapi dilakukan oleh seorang Aaron itulah bentuk pengabdiannya kepada sang orang tua, kepada sang ibu. Hebat, hebat. Keren Aaron, mantap. Harus gitu memangnya jadi anak ya. Yes. Oh.